Suratnya poster Petrus Imah Sada Petrus, Bidu Opat Mamukasan Ayat 12, Saat Rorya Sab Polusia Sada Petrus, Bidu Opat Mamukasan Ayat 12, Saat Rorya Sab Polusia Najahama secara responsoria Sada Petrus, Bidu Opat selamat menikmati 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 cara menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kasih jangan kaget, jangan nyerah jangan terkejut disini bilang bener-benernya panas siksa panas Rasul Petrus bilang disini jangan kaget melihat itu kenapa dibilang? karena itu menguji kita contoh misalnya emas kalau kita menguji karaknya emas kemurniannya logam murni emas, itu siapa itu? harus dibakar harus disiksa dibakar, digetok lagi dibakar, digetok lagi seperti itu dia harus menderita dia harus menderita kalau mau murni ini pun seperti itu bahwa penderitaan itu orang Kristen melihatnya pasti ada tujuan jadi bukan kebetulan jadi kalau korona ini datang ini bukan kebetulan pasti ada tujuannya kalau tak jahat akan permahani dan beberapa pejabat gereja mereka bilang apa? ini untuk mengajarkan kita supaya kita bisa beribadah di rumah supaya Bapak bisa jadi imam di keluarga masing-masing karena kerja-kerja lain tidak ada langi seperti kita langi mereka yang kebaktian nafas dan macam sudah dilebutkan semua mereka kebaktian di rumah-rumah jadi biar kepala keluarga yang pasti ada imam jadi pun kebetulan ini pun seperti itu Rasul Petrus mengajari kita kita sebagai orang Kristen memandang sebuah peneritaan itu pasti ada tujuannya sama di ayat 12 ini ada tujuannya yang kedua bahwa peneritaan itu adalah persekutuan dengan Kristus jadi di mulung manang nafas supaya kita asa bersikutu kita di batal itu kan boleh sohkot kita persahit nasa yang mana yang bertanya mungkin bertanya kita malam bagi bertanya mungkin kita selamat orang bang do pertanya terus kedua contoh latihan jadi aku teringat dulu waktu masih kerja di sudirman sudirman itu kan gedung-gedung bertinggi-tinggi molo gedung-gedung ini standar ini molo anak warna simulasi jadi simulasi kebakaran simulasi gempa ada jadi aku baru berkantor disitu dulu di simulasi mungkin dikasih tahu pada apa tapi saya tidak tahu kalau itu adalah simulasi panik semua bayangin lancar 22 kantor itu baru lancar 22 turun sampai ke lantai bawah sampai turun masuk supaya lebih enak mendari ternyata dibanding turun kalau sudah kita tanggal gitu tanggal luar benek tenang panik maus-mausan kalau ini saya turun tidak maus-mausan tapi langsung itu panik ternyata penderitaan itu pun diizinkan sama Tuhan supaya kita latihan latihan ketika penderitaan besar datang kita tidak kaget lagi kenapa sudah latihannya sudah ada simulasinya itulah orang Kristen melihat penderitaan itu sebagaimana di ayat 13 baru dapet penderitaan kita itu adalah berkat Allah ini dia 14 ini berkat penderitaan adalah berkat yang keempat penderitaan kita berbeda dengan dunia ini jadi melawan anak sepi hitam sebagai orang Kristen itu tidak sama tidak sama dengan dunia ini 17 bisa kita lihat jadi berkat penderitaan adalah berkat penderitaan kristian itu bersifat mengurnikan seperti tadi saya bilang tadi emas terus kemudian penderitaan kristian itu ya setiapnya tidak ikut ke tujuan akhir kita ya kan tidak ikut kenapa sementara oh pasti sebenarnya sepuluh jam ini yang kita leleng bangun di purtibodo mana di paredes disini disini kita paling lama berapa ada yang 80 sekarang disini belum ada belum udah ada paling berapa 80-90 tahun kita paling lama di purtib ini di solo saya leleng di lenda jadi emang benar jadi hanya sementara penderitaan yang disini jadi inilah cara kita sebagai orang Kristen memandang penderitaan saya bilang itu penting kalau kita tidak mempunyai cara pandang seperti itu dari tadi kita bisa disemulah perasaan galau perasaan cemas perasaan khawatir takut hal ini kalau sudah menghantui kita habislah selesai karena itu ya surat ini ya dari Rasul Petrus ini mengajari kita bagaimana kita memandang penderitaan sebagai orang Kristen tadi ada empat nama ibu lakini kudokon sonari kuara sikap ke penderitaan bagaimana sikap kita terhadap penderitaan ini ya respon kita seperti apa respon itu ya bisa reaktif ya bisa proaktif kan perlu begitu ya sama seperti itu ini tergantung kita jadi berbeda orang beda orang beda memandang beda beda responnya beda sikapnya terhadap penderitaan contoh misalnya hal yang sederhananya corona ini biasanya kalau kelompok tiga saya datang apa kodba disini ini bisa penuh penuh sekarang mungkin 60% ini kenapa cara kita memandang masalahnya seperti apa cara kita memandang masalah itu seperti apa disini rasul petus penatian kita bahwa ketika kita memandang sebuah masalah kita harus diak 12 dikatakan jangan kaget jangan kaget jangan heran terus kemudian dia 13 dikatakan ini yang sulit mengatakannya nyampang tapi melakukannya melakukannya gak gampang tapi disini dibilang ini merasukannya diben bagaimana kita bisa bersuka cita dalam pendidikan kita di dunia ini nanti juga nanti juga akan bersuka cita juga mungkin kita pernah merasakan kalau kita itu sebagai orang Kristen mahu ya jika kita misalnya pergi ke restoran padang misalnya ya lihat kiri kanan dulu berdua bangka ya nanti kalau berdua dia tahu kalau saya Kristen kenapa ya karena Tuhan kita aja diajek ya kan Tuhan kita aja diajek apalagi kita tapi di perikop ini dikatakan dan kemudian di ayat 19 ya dikatakan di bahagian di bahagian di pasal batodina tupanoppa aposani marhidehide namangulam nadeh jadi di pasal batodina ini bukan pasrah kenapa karena diikuti tadi marhidehide namangulam nadeh jadi ada bangulam ada usaha jadi kita bukan pasrah tapi di pasah batodina sekaligus marhidehide namangulam nadeh inilah ya sikap terhadap penderitaan kita sebagai orang Kristen molo ta rimang-rimangi ya sude muruta mungkin kita berpikir tombol sohni ahal udah baku sebagai orang Kristen ya kok sudah rajin kewaktian sudah rajin pertanyaan rajin berdoa rajin kegerjaan tapi masih mending kita juga mungkin kita bertanya dalam hati kalau memang kita sedar datang bahwa pertibion adalah persoan hidup Tuhan Yesus ayah persoan dia bermula di pertibion alai osmar roham nungga kita bertibion johannes 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 10 ayat 22 johannes johannes 10 johannes betul ini dia di johannes johannes monom ayat betul di Portibion alai posmarohamunan nunggah daruh ubahai di Portibion iya Faforswordoja bermuna di Portibion alai posmarohamunan nunggah daruh ubahai Portibion posmarohamun ini posmarohata jadi mulutuk peh daruh pihak nafosuk di Portibion itu tidak belum seberapa ya apalagi mulut sahabat dikonate tuakan yang ada doban nih apostel nih dibatah yang ada doban nih katokotokoha kitab nah dong diputang masa kenapa ada jaminan ya sudah ada jaminan bahwa sudah dikalahkan sama Tuhan nungginda berikut bahwa ya semua penderitaan yang kita rasakan dalam hidup ini kita harus meyakini ya sebagaimana kidung jemaat 408 ya suka duka dipakainya untuk memperbaikanku jadi suka duka dipakai Tuhan untuk memperbaikanku jadi memang nah itu dia kita harus bisa tadi melihat itu bisa memandang itu ya bahwa itu semua untuk membuat kita lebih kuat ya selalu pada itu itu saya halak ya kalau kita melihat seseorang misalnya orang sukses ya wah si A sukses kita lihat dia sering jalan-jalan keluarga sama keluarganya sama anak-anaknya terus kemudian kalau makan di restoran terus kita bilang wah enak kan ini ya sukses ya tapi coba kita tanya apa apa iya dia menjadi seperti kalau kalau kita tanya ya pasti nanti akan dia cerita masa sulitnya dia pasti dia pernah merasakan sulit mungkin lebih sulit daripada yang kita rasakan tapi kenapa bisa seperti itu cara pandang tadi sikap dia tadi ketika dia waktu dulu waktu masa kelamnya dia dia memandang sebuah kesulitan sebuah tantangan itu dia bisa hadapi dia membuat dia menjadi kuat menjadi murni itulah membuat dia naik ke laporan berikutnya sama seperti saya bilang kalau kita sekarang menghadapi masalah A ada ya jangan lari kenapa karena nanti akan ada masalah berikutnya yang dipersiapkan untuk kita demikian seterusnya demikian seterusnya kalau kita syukur karena kita sudah langsia ya pasti senang mereka berceritakan itu wah pasti akan ceritakan itu tapi apa kuat menghadapinya itulah yang buat mereka sampai sekarang bisa bertahan hidup jadi di hitabnya salubna di hamwa man amin dan amin jelas di turkukta seharion apos dan petrus mengajar kita bagaimana kita memandang memandang sebuah peneritaan sebagai orang kisten dan bagaimana sikap kita judulnya dibilang yang merlas diroha di bagasan apos supong ya jadi minggu depan ya hari minggu warna minggu letare ya bersyukacita dalam Tuhan kalau ini di panggido panggido terpuhol bahwa ketika kita menghadapi peneritaan kita harus mampu bersyukacita ya karena melalui peneritaan itulah kita semakin dimunikan semakin kuat untuk bisa ke level berikutnya dan kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita semuanya selamat datang buku ada nomor rasul pulau baju amat 2 ratus pulau pulau 2 ratus pulau pulau ni ni lo ni ama o tes orang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.